Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengingatkan seluruh calon kepala daerah, wakil kepala daerah di Maluku yang akan bertarung pada 27 November 2024 mendatang agar tidak menjadi pengkhianat seperti Joko Widodo. Pesan ini dilontarkan Komarudin saat membuka rapat kerja daerah khusus DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku pada minggu 15 September 2024 di salah satu hotel yang berlokasi di Suli, Maluku Tengah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Meisya Marasabesi, wartawan Tribun Ambon. Rekan Meisya, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Ambon terkait dengan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokratasi Indonesia, PDI Perjuangan, melaksanakan rapat kerja daerah khusus atau rakyat resus pada minggu 15 September 2024 kemarin di mana dalam kegiatan itu Ketua DPP PDI Perjuangan di Dangket Hormatan, Komarudin Watukun, mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Maluku yang akan bertarung pada Pilkada 2024 nanti untuk tidak menjadi pengkhianat seperti Joko Widodo. Dia juga mengingatkan Tribuners ke para kepala daerah dan wakil kepala daerah, jika nantinya sudah menikmati hasil dari perjuangan nanti, jangan pernah melupakan partai-partai politik yang telah menghantar mereka hingga mendudupi posisi puncak. Kemudian Komarudin juga berpesan agar bisa besarkan partai, terutama partai yang mendukung dan mengosong. Tribuners Komarudin juga menambahkan siapapun yang, siapapun statusnya, ini adalah alat revolusi, alat perjuangan untuk rakyat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih.